Wakil Kepala Kepolisian Daerah Wakapolda, Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi, S.J. Hermawan, mengatakan situasi Kota Bitung aman dan kondusif. Karena itu, ia meminta semua komponen masyarakat untuk ikut mendukung terciptanya kondisi aman dan tentram. Situasi semakin terkendali, semakin terkendali. Situasi semakin menunjukkan kemajuan, aman. Kepada para wartawan Nimal Polis Bitung Rabu Siang, Wakapolda menjelaskan keberadanya di Kota Bitung adalah untuk mendampingi tim dari polda. Untuk memberi rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat dalam beraktivitas, pihak polda sulut sejak pekan lalu memang sengaja mengirimkan tim gerak cepat seperti Dreamoff, Barak Kuda, dan Sabara untuk membantu Polis Tabitung yang setiap hari berpatroli ke titik-titik yang rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtip mas. Wakapolda juga memberi syarat kemungkinan untuk menindak tegas warga atau orang-orang yang sengaja menyebar luaskan informasi yang tidak akurat melalui media online seperti Facebook, Twitter, atau SMS sehingga menciptakan suasana tak kondusif di Kota Bitung. Menurut Wakapolda, orang-orang yang menciptakan suasana tidak kondusif itu patut diculigai adalah bagian dari kelompok atau orang-orang yang sengaja ingin mengacaukan Sulawesi Utara selama ini. Ia berharap masyarakat Kota Bitung dan Sulawesi Utara umumnya jangan mudah terpercaya dengan informasi yang tidak jelas. Operasi rutin tim Barakuda Polda Sulawesi Utara bersama tim Reskrim Polis Tabitung Hari Rabu menyisir pinggiran dan pusat Kota Bitung termasuk ke dalam area Pelabuhan Sabudrat Bitung. Dua orang pemuda terpaksa diciduk karena berkelahi dan menimbulkan keributan di tengah pemukiman warga di Kelurahan Manembo-Nembo.